Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ini saya ingin mengajak Anda melihat cangkok anggur ya cangkok anggur akan tetapi ini karena cangkok anggurnya ini adalah jenis rostok dan supaya lebih menghemat waktu maka kita lakukan pengcraftingan tapi ada caranya bagaimana supaya mudah untuk melakukannya dan hasilnya menjadi bagus kita urut dulu mulai dari apa sih sebetulnya cangkok itu mencangkok adalah metode perbanyakan yang relatif mudah ya dan tingkat keberhasilannya tinggi hal ini karena apa karena ada persiapan akar yang menyesuaikan dengan keinginan kita jadi kalau akarnya sudah banyak baru dipotong boleh akar baru sedikit dipotong juga terserah sama yang membuatnya supaya cepat ya supaya cepat menjadi bibit dan siap untuk dijual maka ini kita bikin terobosan yaitu cangkok langsung grafting akan tetapi cangkok langsung grafting ini harus kita siasati jangan sampai baru sedikit akarnya seperti ini ya ini baru baru muncul akarnya sedikit atau yang bahkan masih baru cangkok langsung di grafting jangan hal itu kenapa nanti yang dikhawatirkan belum saatnya akarnya mapan belum saatnya akarnya siap untuk diturunkan atau dipotong cangkok potong cangkok atau turun cangkok ya dia sudah tumbuh banyak dia sudah tumbuh panjang sekiannya sudah tumbuh panjang nah itu akan membebani proses pada saat turun cangkok akibatnya apa? akibatnya nanti biasanya sekiannya menjadi mati karena apa? karena kesiapan dari akar belum ada nah ini saya siasati adalah nantinya saat turun cangkok ya proses penyatuan sekian baru selesai terjadi atau masih baru mulai tumbuh tunas dari sekian yang kita pasang atau entres yang kita pasang supaya apa? supaya nanti pada saat turun cangkok dia tidak terlalu stress tidak terlalu berat beban yang ditanggung oleh akar ya akibatnya apa? sekian tetap akan tumbuh menjadi sehat karena pertumbuhannya baru sedikit begitu oke sekarang kita siapkan sekiannya karena posisinya di atas begini kan sulit ya tidak bisa seperti kayak kalau ada di media tanam di bawah itu kita dengan mudahnya apalagi ini posisinya turun seperti ini jadi akan ripet nantinya kalau kita tidak menyiapkan entresnya nah ini dia sudah saya siapkan entresnya entres heliodor ini ya ini entresnya sebagian sudah saya siapkan sudah saya balut wap supaya apa? nanti pada saat digrafting di cangkokkan rostok tersebut kita tinggal tancap dan sambung saja tanpa harus membungkus mata tunas yang ada di sekian ini sudah saya siapkan satu ya yang belum saya bungkus mata tunasnya ini sengaja ingin saya tunjukkan supaya kita bisa tahu bagaimana sih cara membungkus mata tunas ya yang akan kita pergunakan sebagai sekian ini caranya sangat mudah pertama kita balut bagian bawahnya dulu ya begini kemudian kita arahkan ke mata tunas nah ini kita arahkan mata tunas hanya satu lembar ya kelihatan satu lembar kemudian kita arahkan ke atas bagian atasnya otomatis ini mata tunas hanya satu lembar lalu kita gulung lagi ke bawah nah pada saat menggulung ke bawah jangan sampai mata tunasnya terkena terkena ini ya wap plastik lagi jadi kita turunkan ada di bawahnya begini kemudian kita tarik untuk mengunci nah seperti ini jadi dipastikan bahwa mata tunas hanya tertutup satu lembar wap nah ini bagian bawahnya nah begini baru kita potong ini mari kita lihat nah ini ini mata tunasnya ini akan memudahkan apabila nanti ada dorongan nutrisi dari batang bawah ke arah tunas ya dan tunas mau nyeprut mau pecah mata tunas itu nantinya tidak kesulitan jika hanya cuma satu lembar plastik plastik wapnya begini oke kita lanjutkan kita grafting ke restok 1613 yang sudah kita canggok nah ini saatnya kita lakukan penggraftingan ya disasarannya di canggokan ini ini kita lihat perakarannya sudah cukup lumayan bagus tinggal pematangan dan pematangan atau tumbuhnya akar serabut ini kita nanti akan kita grafting di posisi titik ini ini sekiannya kita lakukan di titik ini nah ini kita lakukan pemotongan dulu lanjut kita ini kita iris kion ya atau entres tersebut ini kita usahakan nanti posisi posisi mata tunas itu akan mengikuti pola jalur nutrisi batang bawahnya ini kita lihat ya ini kan posisi tunas ada disini harusnya nanti di sebelah kanan ini anggap saja sebelah kiri ya nanti posisi tunas mata tunas dari sekian ini kita tempatkan di sebelah kanan seperti ini nah ini mata tunas yang ada di bawahnya kita ambil dulu kita buang ini ada tujuannya tujuannya adalah agar tidak terjadi pertumbuhan tunas yang berada di bawahnya sehingga nanti tidak mengurangi nutrisi yang menuju ke sekian ini sekarang kita belah ya hati-hati kita lakukan pembelahan dengan hati-hati nah begini sudah cukup lalu kita masukin nah seperti ini kita tinggal balut di bagian sambungan saja kenapa demikian karena tadi kan sudah kita siapkan untuk entresnya pengamanan dari mata tunas sudah kita lakukan jadi sekarang tinggal pada proses penyambungannya saja nah begini sudah selesai mudah-mudahan nanti mau tumbuh dengan sehat jadi yang perlu diingat mata tunasnya ada di jalur nutrisi ya jadi jalur nutrisinya kita ikuti mata tunasnya sebelah kanan sebelumnya posisinya adalah sebelah kiri kanan kiri kanan kiri dan seterusnya oke saya rasa cukup sampai disini saya rasa ya kali ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua terutama terutama pada saat rekan-rekan ingin membuat bibit ya yang berasal dari cangkok dari roadstock cangkok ya bisa kita lakukan pada saat sebelum turun cangkok seperti ini nah oke akhiru kalam wassalam warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati